Sementara itu, Fraksi Gerindra DPRD Kota Jambi menyampaikan pandangannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Ran Perda APBD tahun 2025, yang disampaikan oleh B.J. Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi. Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Jambi dalam rangka penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi terkait Ran Perda APBD tahun 2025, dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Jambi, Kamis 24 Oktober 2024. Fraksi Gerindra DPRD Kota Jambi menyampaikan pandangannya terhadap perancangan APBD tahun 2025 yang mengalami penurunan dalam targetnya. Dikatakan jurubicara fraksi Partai Gerindra Kota Jambi, Muslim, bahwa fraksi Gerindra mempertanyakan target APBD tahun 2025, yang mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang lalu. Berdasarkan penurunan yang kami terima, realisasi paket paket merah tahun 2021 sampai 2023 tidak menunjukkan paket dengan realisasi 100%. Api ini, kita sedangkan dengan perturuan ekonomi di Kota Jambi, peningkat, sipil pilihan. Banyak penggunaan perumahan tahu dalam Kota Jambi. Penggunaan rekamen semakin meningkat. Kapan kita jumpai sesuatu yang berjalan, dalam Kota Jambi dan perumahan Kota Jambi, penurunan KPS1 meningkat dengan besar. Tetapi penampuan paket APBD di Kota Jambi, dari sektor kaya. Pada kelihatan paket, tidak mengalami peningkatan yang sedikit-sedikitkan, ada berpisah, kita berlukan kelihatan kumpulan dari sektor kaya. Kota Jambi, ada berpisah, 10 kelihatan kumpulan. Kota Jambi, selamina selaras dengan program-program yang berhampusat untuk mengembangkan hangga reservasi, jaminan sosial, dan kesehatan bagi masyarakat, serta penggunaan penyemuan masyarakat, serta penggunaan masyarakat, serta penggunaan masyarakat, serana dan masyarakat umum. Maka, kami dari masyarakat, mengerti laporan masyarakat, serta penggunaan 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 masyarakat, serta Terima kasih.